Bila saat ini kita kembali lagi dengan channel Herujo Kita akan bahas lanjutan tentang materi SKB, BBG Bahkan untuk pretest sebelum BBG Kita akan bahas dan kita akan belajar bersama-sama Lanjutan dari yang kemarin Sekarang kita mengejak ke soal yang ke-15 Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa Dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dan kelompok Titik penilaian otentik-olistik yang dapat dipilih oleh guru adalah Ini perbedaan pendapat di dalam kelompok ya Yang pertama A. Penilaian projek B. Pertanyaan terbuka C. Penilaian kinerja D. Penilaian fotopolio Dan E. Penilaian antarsesua Kalau projek tentu saja harus projek Terbuka itu pertanyaan yang langsung Portopolio itu adalah Ada kumpulan dari tugas-tugas dan penilaian antarsesua Pertanyaan tidak mungkin Di sini jadi jawaban yang relevan adalah penilaian kinerja Ibu guru telah berulang kali Mengatakan untuk tidak membuang sampah sembarangan di kelas Tapi siswa tidak mendengarkan Lalu ada Doni yang duduk di belakang mengambil sapu dan terus membersihkan Sekarang Doni adalah tentu saja Dalam nomor 16 ini Tanggung jawab ya Dia langsung bergerak Dia langsung membersihkan Dan rasa kekang jawab Lanjut nomor 17 Hubungan kerja guru di sekolah Merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik Antara guru ya Membelajarkan dan memimping peserta didik Oleh karena itu Bagi guru hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat A. Emosional Tentu saja tidak boleh Situasional juga Tidak boleh Personal juga tidak boleh Kolega dan relasional Tentu saja jawaban yang tepat adalah kolega ya Hubungan kerja sesama teman kerja M. 18 Ketika seorang guru menonton sesua melampilkan kesenian daerah dalam suatu acara peta seni di sekolah Guru dapat memujudkan apresiasinya Penghargaannya Dalam bentuk apa? A. Mendorong sesua lain untuk mempelajari semua bentuk kesenian Tentu saja tidak boleh ya Mendorong sesua lain B. Mendorong sesua untuk tampil di kesempatan lain Walaupun disadari tampilan yang lain diseguhkan banyak kesaraan Nah ini tepat Yang C Kita lihat yang C Menunjukkan kekurangan dan kelebihan yang ditampilkan untuk pertunjukan masa yang akan datang Tentu saja guru itu harus menjadi motivator buat anak didiknya ya Yang D. Memperhatikan penampilan kesenian dari sesua sepintas lalu karena merasa asing dan aneh Tidak boleh ini ya Ada sikap cuek-cuek seperti ini E. Menikmati saja kesenian daerah yang ditampilkan sesua tanpa harus memberikan komentar apapun Tidak boleh Jadi jawaban yang tepat itu B. Harus mendorong sesua untuk lebih belajar lagi dan jika ada kesempatan harus mencoba lagi dan menampilkan yang terbaik Memberikan motivasi sesua Nomor yang ke-19 Pak Wawal sedang merancang materi dari KD 4.6 Melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal intonasi dan ekspresi yang tepat Sebagai bentuk pengungkapan diri Angkat tujuan pengajaran tercapai materi yang harus disampaikan beliau adalah Tentu saja Alat cara melisankan pantun Di sini kan KD-nya melisankan pantun Lafal intonasi dan ekspresi Tentu saja Tujuan pembelajarannya harus Cara melisankan pantun Alat berekspresi dan cara mengolah lafalnya Kata kerjanya itu harus ikut ya Kita lihat yang B Cara melisankan pantun, konsep pantun Cara menilai intonasi, ekspresi yang tepat Konsep pantun La ini terlalu meluas D. Konsep pantun, cara melisankan pantun, cara ekspresi Tidak tepat dan tepat Tekas dan lembut Nah ini konsep pantun Tidak perlu Tidak perlu dibahas D. I sama A ini D sama A ini berapa Jadi Kata kerjanya Operasional Harus Mengikutkan cara melisankan pantun Nomor 20 Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry Berbantuan media video Untuk meningkatkan pembelajaran wajah puisi Bulu lasmi ingin menuju sebuah artikel Komponen bagian isi harus Terus ada dalam artikel Nah kalau ada dalam artikel Terus ada bahan dan metode Hasil pembahasan Kesimpulan dan daftar Pusaka Komponen bagian isi ya Terus ada bahan Metode Kita lihat nomor 21 Seorang guru kelas 4 yang mengajar setema bangsa dan budaya Bangsaku menuliskan kompetensi Dapat bersyukur kepada Tuhan Dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan Di tengah kebersamaan dengan lingkungan Ia ingin menunjukkan berbagai keunikan Ini Yang harus kita Bawas bawahi Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan Dalam rangkaian kegiatan ritual Adat dan berbagai daerah Pertanyaannya Bahan ajar yang sesuai Kalian lihat ya Gambar tradisi Gambar aja gak cukup ya B foto pembuatan Ugihan foto juga gak cukup Masalah kontekstual Nah ini kurang tepat Kasus ternyata Kurang tepat Jadi kalau ada E ritual Perkawinan berbagai daerah Melalui video ini lebih tepat ya Karena disini Ada keunikan dan rangkaian kegiatan ritual Nah ini Kalau ritual perkawinan melalui video Jelas sekali ya Sudah menunjukkan banyak hal Jadi sangat tepat yang jawabannya Dua-dua Ibu Agni Sangat prihatin Karena peserta didiknya Mengalami Kesulitan belajar Sehingga tingkat pemahaman materinya rendah Ibu Agni kemudian Melakukan tindakan Dengan memberikan bimbingan belajar Kepada siswa Dalam Proposal PTK yang disesua Hipotesis Dari rumusan PTK Buatnya adalah Tentu saja Pemberian tindakan bimbingan belajar Untuk meningkatkan pemahaman siswa Jadi PTK-nya Tujuannya apa Untuk Meningkatkan Pemahaman siswa Karena tadi apa Para siswa mengalami kesulitan belajar Sehingga tingkat pemahaman materinya rendah Nah ini harus ada PTK itu tujuannya apa Untuk meningkatkan pemahaman siswa Nomor 23 Butari akan menyusun RPP dengan KD Menulis puisi dengan tema tertentu Berdasarkan konteks dan lingkungan tertentu Pemumusan tujuan belajaran yang dituliskan adalah Melakukan kegiatan praktek Ya Praktek Menulis Mampu menentukan drama Tema Menentukan instruksi Berdasarkan tema Akhirnya Sudah saling berhubungan ya Sudah saling kohesif ya Menyusun berdasarkan ringkasan peristiwa dengan Menentukan aspek Pembahasan Pembahasan secara lecar mata Tentu saja Rumusan tujuan badan yang tidak tepat adalah Rumusan audien Jadi Tidak ada Melibatan Pelibatan siswa Dalam RPP Audiennya kurang Lipatkan siswa Tanya jawab Seperti itu Kita lewati Yang Nomor 24 Karena saya cek Nomor 24 ini sebelumnya adalah Kurang tepat Nomor 25 Salah satu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek Nomor 25 Mencontek Waktu ulangan badan Siswa tersebut adalah Anak Tetangga Anda Sesuai guru yang Anda lakukan adalah Ya Tentu saja Jawaban Kita lihat Jawaban A Mengingatkan kembali kepada siswa Atau tujujud Dalam membencikan ulangan B Membentukan siswa untuk menghadap Setelah ulangan selesai Dan membeli tugas tambahan C Mencatat tindakan siswa Membentukan siswa yang mencontek Ketika ulangan Dan memberi berita acara Membentukan siswa menghadap Mulai sepenyataan Tidak akan mengulangi Membentukan siswa Untuk melikiri Setelah ulangan Serta memberi Tasihan Tentu saja Karena dia ketahuan mencontek Harus membentukan siswa Untuk menghadap Dan memberikan tugas tambahan Karena hasil ulangannya pun Tidak benar-benar Murni Karena hasil mencontek Harus membeli tugas tambahan Supaya Kita bisa melihat Kemampuan anak Nomor 26 Sesuai tata tertip yang berlaku Seorang guru menolak siswa Maksud kelas Karena terlambat Sesuai yang bersangkutan Tidak berlaku dari depan pintu kelas Dengan alasan ingin tetap mendengarkan penjelasan guru Ini luar biasa Walaupun Hanya dari depan pintu Tindakan yang sebaiknya Dilegukan guru Jadi guru ini harus Bijak ya Harus Bijaksana Dalam Melihat situasi Seperti ini Kita lihat Jawaban A Meminta siswa beranjak pergi Wah ini Tidak boleh Sudah ya B Meminta siswa bersangkutan masuk kelas Sebagai apresiasi atas niat untuk belajar Wah ini Masuk ya Jelas masuk C Meminta siswa untuk bersangkutan masuk kelas setelah satu jam pelajaran Wah ini Agak-agak kurang maksud D Membiarkan siswa bersangkutan berdiri depan pintu Nah ini tidak boleh E Meminta siswa bersangkutan untuk berdiri dekat dengan papan tulis Untuk mendengarkan pelajaran lebih baik Ya Masuk Ya Kembali ke bangku Untuk mengikuti Karena Lihatnya sangat besar Nomor 27 Perhatikan contoh kasus sebagai penerapan nilai normal Hukum dan aturan yang berkaitan di bawah ini Kita lihat Tanya Berdasarkan contoh kasus di atas Termasuk contoh penerapan moral Moral ya Tati pelaturan B Pasal 168 Undang-Undang nomor 22 29 Dinyatakan pengendara sepeda motor Tidak mempunyai nilai elem di ancam Ketahatan Rupi Dicoret pada Radula Lunitas E Melanggar aturan ada perkuatan yang buruk Ya Ini lebih kemurah Kalau yang di atasnya itu Penerapan hukum Nomor 28 Pada musim pandemik COVID-19 Tidak Menyeret Pak Amin Untuk melakukan perbaikan Pembelajaran Daring Ini daring ya Yang dirasa Kita tengok dulu Yang dirasa Banyak kekurangan yang menyebabkan Dendahnya hasil pelajar sesuai Setelah beberapa siklus Perbaikan Pembelajaran dilakukan Mendapat hasil yang memuaskan Untuk menyebar Luaskan Hasil perbaikan Pelajar sesuai Media Menyebar luaskan Hasil perbaikan yang tepat adalah Tentu saja Daring juga ya Karena pada saat COVID-19 Tidak ada Boleh tata buka Atau kerumpulan Itu saja Jawaban yang tepat adalah C 29 Citi cenderung membuat kategori Akan tampilan karakteristik beriraku Ido Berdasarkan kategori Ras Disakami Kepaksaan Tampilan komunikasi Verbal Maupun nonverbal Yang membuat dia membuat Label kepada Ido Bahwa Ido itu Keras kasar Ini wujud dari Apa? Ini wujud dari Setreotip Kalau kita Lihat di Arti dari Setreotip Ini memang Pelabilan Karena Trust Selesklamik Pengesahan Komunikasi verbal Dan memberikan Label kepada seseorang Ini disebut Setreotip Tiba ya Kalau Pasangka Tidak mungkin Etnus Entris Membeda Diskriminasi Hingga juga Raksisme Motif Bukannya Ayat Mas Nomor 30 Salah satu Ketikotor Di kelas rendah Adalah 3.5 Menggali informasi Tentang cara Perawatan tumbuhan Dan lewat Melalui Mawancara Dan eksplorasi Lingguan Pak Joni Guru SD Di kelas rendah Beruset Menyampaikan motivasi Ketika memberikan materi Dengan KD tersebut Bentuk motivasi Yang dapat diberikan Pak Joni Ketika membuat Pelajaran adalah Bentuk motivasi A. Menampilkan video Petang yang Greg Yang sukses B. Memberikan Kuis C. Membagi tugas D. Membuat kesimpulan I. Memberikan pesan Agar peserta D. Hati-hati Membeli Kucing Tentu saja Ada pesan-pesan Yang harus disampaikan Terlebih dahulu Sebelum Pembelajaran Untuk memotivakasi Kalau menampilkan video Kurang Tidak Tidak Motivasi Itu saja Kita bahas Untuk video ini Dari Nomor 16 Sampai 30 Kita Antikan video selanjutnya Semoga ini Bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf Jika ada kekurangan Ucapan Kesalahan Atau apapun Semoga ini Bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf Sekali lagi Atas Kesalahan Jika terjadi Pengucapan Tata yang salah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya